Alkisah Pak Yadno ngeluh sirai, pelilak pelilik Pak Yadno lagi susah, bayangno betapa enaknya jika dipijit istrinya Memang istrinya ini wah magi marah sama Pak Yadno Pak Yadno mbandingkan, kucingnya loh, sayang-sayangan ambil suaminya Pak Yadno juga iri dengan istri tetangganya Kalau suaminya datang, itu disambut dengan mesra Pak Yadno berpikir, kenapa istrinya tidak mau memanjakan dirinya Padahal suami orang itu sampai digendong-gendong sama istrinya Betapa enaknya jadi suaminya orang itu disayang, digendong Lah aku kok koyok ini mikir ya Pak Yadno Akhirnya sadar lah ya soalnya aku tidak duit-duit Ya wis, aku api golek duit sing awakeh, sak tumpuk Biar bisa menyenangkan istrinya Nanti le wis, istriku seneng Pasti dia mau mijit saya Wis, tak kasih uang banyak, mau membuat rumah Rencananya Pak Yadno ini dengan uangnya akan membuat rumah 4x15 Ini adalah model tanahnya Ada A dan B, ini adalah 2 desain Pada bagian depan, ini hampir sama Yang A, ini adalah karpot Ini adalah karpot Jadi untuk mobil Avanza, masih panjangnya cukup Tetapi lebarnya yang ngepress, karena ini cuma 2 meter Berarti untuk motor, ya mungkin ditaruh di sebelah sini Perbedaan yang A dan B Kalau yang A, ini mempunyai teras Untuk nerima tamu Tamu-tamu sih gak penting Taruh job boy Tetapi desain yang B, gak punya teras Di sini adalah masuk, sudah langsung menuju ke ruang keluarga Ada main plusnya Yang A ini, kamarnya yang satu kecil sekali Yaitu 2x3 Sedangkan yang satunya, 2,5x3 Tetapi desain yang B, ukuran kamarnya 2,5x3 dan 2,5x3 A dan B, masuk ke rumahnya sama-sama Melalui pintu yang mengarah ke samping Ini mengarah sebelah sini Ini mengarah sebelah sini Area panjang ini adalah area serbaguna Ini adalah sofa, di sini mungkin untuk mejanya Di sini TV, ini meja serbaguna Kalau yang ini adalah sofa Ini masih muat untuk meja Nah ini TV Karena ini panjangnya cuma 2 Maka di sini lebih lebar Nah di sini karena panjangnya 2,5x Di sini lebih sempit Area ke belakang, ini sama Ini adalah ruang makan Ini adalah ruang makan, sama Jadi ini ruang makan ke belakang A dan B, sama Di sini adalah taman dalam Untuk sirkulasi udara dan cahaya Pada bagian atas ini Ini adalah untuk sirkulasi kamar 2 ini Juga untuk sirkulasi area ruang makan Area sini juga ada kulkas Kemudian di sini dapur Di sini ada sekat untuk temboknya Di sini kompor Di sini adalah untuk cuci piring Di sini ada sekat Kemudian di sini adalah mesin cuci Kemudian untuk keluar sini Ada pintu geser Ini jendela Di sini juga digunakan untuk jemurat Nah inilah kamar mandinya Untuk kamar mandinya Relatif panjang Sehingga bah airnya sudah 2 kolah Merupakan air suci yang mensucikan Posisinya pakai WC congkok Dengan tangan kanan dekat dengan bah air Secara behavioral CBOE gampang Kemudian tidak hadap kiblat Dan tidak membelakangi kiblat Untuk kamar yang belakang Ukurannya sama 3 x 2,5 Masuk sini lemari Kemudian di sini kasur Di sini meja kursi Jendelanya mengarah ke sebelah sini Nah perbedaannya adalah Pada posisi ruang tamu Ini lebih besar Ini lebih sempit Tetapi ini kamarnya lebih sempit Kamar yang ini lebih luas Nah silahkan Untuk Bapak Iyatno Dipilih antara A dan B Agar nanti bisa dibuat Rumah yang nyaman Semoga dengan ini Rukun-rukun selalu Bersama istrinya Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala keturangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Terima kasih atas segala perhatian